Halo selamat siang pagi sore atau malam ketika kalian nonton video ini, kembali lagi di channel saya Transbius Legis Apa kabar guys kalian semua, semoga kalian baik-baik saja ya Oke seperti kalian lihat di video ini, kalian kangen gak dengan dashboard ini, kokpit ini Ya ini adalah kokpit si monster, akhirnya monternya jadi dan senang banget kali ini, video kali ini sedikit lebih spesial ya Karena video ini adalah proses perakitan bodi baru si monster Kalau kalian penasaran langsung aja tonton video ini ya, tonton sampai habis simak videonya oke Sampai jumpa Jadi seperti ini hasilnya, mantap Glosy Di mall tadi ambil di tukang catnya, akhirnya jadi juga bodi bodinya setelah berminggu-minggu hampir dua setengah bulan dipenggel Dan bodi bodinya di belakangnya Dua setengah bulan dipenggel cat aja Kuas sih Nah semaksimnya sesuai ekspetasi yang gak bayangin gitu loh Ketika kena cahaya labdu seperti ini dan ketika kena sinar matahari itu, wuhh Mantap banget coy Sesuai ekspetasi banget Aduh mantep 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 Kuas dengan hasilnya Meskipun ya kalau tetep Cet Dari bawaan pabrik yang benar-benar dipabrik sama cat yang cuman cat aftermarket disebutnya Dan cat bengkel cat, ya seperti ini Gitu loh, gak akan bisa semulus meski menerjaan mulus ya, gak akan semulus di cat pabrik gitu loh Tapi setelah ini pengen tak Ya, nextnya nanti dulu ya Abis ini kita ke bengkel Ke WD Terus dirakit dulu bodi bodinya Pasti caur deh bodi bodinya Asyik Gerang ke puzzle ya Hehehe 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 Proses perakitan bodi bodi Dibantuin Masrahhh Hehehe Gampang Gampang Jadi kita mau Merakit dulu Terus Letak timelapse aja ya Karena gak riwuh Hehehehehe Dibantuin masrawan Gampang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati